Halo selamat berjumpa kembali sahabat terbang tv kali ini Rebang TV akan memberikan tutorial cara membuat thumbnail YouTube menggunakan aplikasi yang ada di Android kali ini Rebang TV akan menggunakan aplikasi yang diberi nama Pixelab ini adalah tampilan pertamanya sebelum itu kita klik tombol 3 di kanan atas lalu kita klik image size pilih custom terus pilih YouTube thumbnail setelah itu kita klik tombol lapisan yang ada di kanan bawah kita klik color kita kasih warna big brown berwarna putih oke habis itu kita import kita import foto untuk big brown pertama kita atur besar kecilnya gambar oke kita usahakan posisinya di tengah kalau sudah kita klik di tombol lapisan kanan atas untuk mengunci gambar agar tidak geser lalu kita berikan text atau font kita pilih edit kita pilih edit oke kita berikan warna di kita pilih fontnya kita atur besar kecilnya bisa manual atau bisa menggunakan size lalu kita copy lagi lalu kita copy lagi kita ketik lagi kita atur fontnya diganti sesuai selera diposisikan sesuai selera bisa menggunakan posisi kita zoom agar terlihat lebih jelas mana yang mau di edit bisa menggunakan posisi saya perbesar untuk menyatukan satu font dengan font lain atau gambar satu dengan gambar lain kita bisa klik di gambar menu lapisan kanan atas lagi kita klik tombol yang di bawah kita pilih mana yang mau disatukan kita pilih group konfirmasi oke jadinya seperti ini terus kita kembali lagi kita geser dan posisikan sesuai dengan keinginan seperti ini untuk memberikan warna font kita bisa klik fontnya terlebih dahulu atau katanya nanti kita pilih color terus kita pilih warna yang kita inginkan bisa memilih warna dengan sesuai hati atau bisa mengikuti warna yang ada di background sebelumnya caranya dengan mengklik tombol pipet di atas terus kita masuk ke background kita beri di warna biru tulisan huruf atau oke atau bisa langsung memberikan warna sesuai tampilan yang ada di sini kita beri warna kuning kita rapikan lagi posisinya terus kalau sudah kita groupkan menjadi satu seperti tadi oke kita perkecil atau perbesar lalu kita berikan shadow agar lebih jelas kita bisa pilih warna shadownya seperti ini setelah itu untuk menambahkan gambar atau logo kita bisa klik import lagi kita pilih logonya oke kita taruh di mana kita inginkan sesuai dengan apa yang kita inginkan jika kurang jelas boleh di zoom bisa diberikan shadow agar lebih terlihat ini lagi kita import lagi untuk logo ini agar bisa di belakang gambar orang ini prosesnya kita mengkopi ulang gambar background utama yang pertama kita copy nah tampilan seperti ini terus kita eraser eraser kita zoom agar lebih jelas kita pilih ukuran eraser nya penghapusnya atau bisa kita langsung ke bentuk ini tapi mending pakai ini mulai pelan-pelan agar tidak terjadi selan karena yang dibutuhkan tadi di bagian lengan kiri maka kita hapus di lengan kiri aja agar lebih mudah kita hapus semua logo yang ada di kanan logo yang ada di kanan tadi yang awalnya di depan orang tersebut bisa menjadi di belakang badan orang tersebut mengapa demukian kenapa kok gak hilang karena background utama masih ada dan background keduanya pun cuma di hapus separoh jadi bisa seperti ini lalu kita tampilkan font tadi di depan kita alihkan ke depan semua nah jadinya seperti ini lalu kita tambahkan font lagi kita tulis nama kita tulis nama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!